Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama gue nanang disini tentunya masih di channel teknogadget ofisial oke let's go oke cuy di video kali ini saya akan mereview kembali konfig terbaru dari giga mbsg 8.1 yaitu konfig naturix seperti biasa kalian harus simak video ini hingga selesai karena di dalam video ini terdapat fastford atau kata sandi untuk membuka file ekstra konfignya dan seperti biasa pula sebelum saya mereviewnya saya akan membuatkan tutorial step by step cara penginstalan aplikasi giga mbsg dan pemasangan konfignya ini ditujukan untuk pemula saja ya cuy oke sebelum kita ke tutorialnya jangan lupa kalian subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya terima kasih untuk waktunya langsung saja kita ke tutorialnya let's go oke cuy seperti biasa langkah awalnya itu kalian harus cek terlebih dahulu apakah device yang kalian gunakan itu sudah support untuk menginstall aplikasi giga mb atau belum dengan cara download aplikasi manual kamera compatibility yang seperti ini kalian bisa download aplikasi ini secara gratis di playstore tidak sampai 2mb ya oke langsung saja kita buka aplikasinya disini nah jika seperti ini langsung saja kalian klik start maka dia akan memproses dan kita tunggu hasilnya nah jika hasilnya hijau semua seperti ini berarti device kalian itu sudah bisa untuk menginstall aplikasi giga mb ya cuy ini tandanya kamera 2 api kalian itu sudah aktif namun apabila diantara yang hijau ini salah satunya ada yang merah entah itu dirau supportnya silang merah berarti device kalian itu belum bisa untuk menginstall aplikasi giga mb kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya baiklah jika kalian sudah pastikan device kalian itu sudah support untuk menginstall aplikasi giga mb langkah selanjutnya kalian tinggal menyiapkan kedua bahan ini yaitu aplikasi giga mb sg itu sendiri dan config naturix by technogadget official kedua file ini kalian bisa download di kolom komentar yang sudah saya sematkan di bawah video ini jika kalian sudah mendownloadnya langsung saja disini kita install terlebih dahulu aplikasi giga mb ya cuy oke kita install seperti ini nah karena disini saya sudah menginstallnya jadi saya batalkan saja buat kalian yang baru menginstallnya kalian tinggal selesaikan terlebih dahulu proses penginstalan aplikasi giga mb nya jika sudah selesai kalian install langsung saja kalian buka aplikasi giga mb nya ini dia oke kita buka setelah itu untuk memunculkan config kalian harus membuat folder config nya terlebih dahulu dengan cara kalian tekan tandapan yang ada di atas ini setelah itu kalian tekan tanda gear ini atau icon gear setelah itu kalian pilih yang paling atas config lalu pilih save dan buat saja disini bacaannya bebas untuk bacaannya ini pun terserah ya mau apapun juga bisa ini tujuannya untuk memunculkan folder config dari giga mb sg ini nantinya akan muncul di folder penyimpanan internal hp kalian di folder itulah nantinya kita akan menaruh file config tersebut oke baiklah jika kalian sudah buat bacaannya seperti ini langsung saja kalian tekan save untuk menyimpannya nah setelah itu kalian bisa kembali ke aplikasi zrshipper untuk mengekstra config nya oke ini dia config nya naturix by teknogadget official langsung saja kita tekan lalu pilih extract disini lalu kalian masukkan fastfot yang ada di dalam video ini fastfot nya nanti akan muncul di sudut kiri atas video ditandai dengan bunyi bell maka kalian harus simak video ini dengan baik dan jangan skip-skip agar kalian lebih mudah mendapatkan fastfot config nya oke kita masuk dulu fastfot config nya oke jika sudah kalian masukkan fastfot config nya langsung saja disini kalian tekan oke nah maka config sudah berhasil terextract yang dimana kita setelah kita extract tadi akan ada satu file yang di dalamnya itu berisi tiga config dengan format yang berbeda-beda yaitu untuk yang pertama format auto yang kedua jpg dan yang ketiga yuk tinggal kalian sesuaikan saja format mana yang sesuai dengan device kalian masing-masing jika device kalian itu level kamera 2 api nya level full kalian bisa memakai format yang jpg dan jika level kamera 2 api di device kalian itu level 3 kalian bisa memakai format yang yuk untuk cara cek level kamera 2 api di device kalian itu level 3 atau level full kalian bisa menggunakan aplikasi kamera 2 proof yang seperti ini ya ini dia aplikasinya kalian bisa download di playstore juga tidak sampai 2mb oke kita buka dan langsung terdetek di device saya itu level kamera 2 api nya level 3 jadi cocoknya di device saya itu nanti memakai format yang yuk oke jika sudah kalian cek untuk level kamera 2 api di device kalian itu setelah itu kita balik lagi ke aplikasi zrshipper untuk memindahkan config nya untuk memindahkan ketiga file config ini sekaligus kalian tinggal tap saja seperti ini di bagian filenya ini ya setelah itu kalian tekan icon kotak yang ada di kanan atas ini lalu pilih potong setelah itu kalian tekan yang atas ini lalu pilih memory perangkat setelah itu kalian cari folder download ini dia folder download kalian masuk setelah itu kalian masuk ke dalam folder mgc81 ini ya foldernya mgc81 kalian masuk setelah itu kalian bisa pasti config nya di dalam folder ini oke jika sudah kalian pindahkan config nya langsung saja kalian buka kembali aplikasi geecam nya untuk memunculkan file config nya kalian tinggal tap saja dua kali di bagian yang hitam ini ya cuy seperti ini kita tap dua kali nah maka file config sudah muncul dan kita pilih config nya sesuai dengan level format kamera 2 api kita tadi karena level kamera 2 api di device saya level 3 jadi saya memakai format yang yuk oke ini dia config nya naturix shoot by technogadget official langsung saja kita tekan oke cuy config sudah berhasil terpasang langsung saja saatnya kita review let's go oke cuy untuk review pertama kita main di mode kamera seperti ini langsung saja kita shoot oke baik kita tunggu proses HDR nya hingga selesai oke cuy proses selesai dan kurang lebih seperti ini hasilnya nah ini hasil dari config naturix by technogadget official untuk tone warnanya ini benar-benar natural ya cuy namun detail yang dihasilkan ini benar-benar tajam sekali walaupun kita sudah zoom seperti ini namun detailnya masih terasa banget dan kualitas HDR range nya pun disini sangat luas oke sekarang kita naikkan rasionya ke 16 banding 9 dan kita coba lagi oke seperti ini ya untuk rincihannya HDR disempurnakan oke kita coba dengan objek yang sama kita shoot seperti ini oke cuy kita tunggu proses HDR nya hingga selesai oke cuy proses selesai dan kurang lebih seperti ini hasilnya kita buka nah ini dia hasilnya natural banget ya cuy sesuai request yang kemarin-kemarin minta natural ini saya buatkan benar-benar natural dan tidak gonjreng bahkan tidak over exposure atau over contrast disini tone nya itu benar-benar kalem dan adem ya untuk warnanya pun sangat istimewa tidak terlalu gonjreng bahkan ini sangat natural banget cuy oke kurang lebih seperti ini hasilnya untuk kualitas HDR nya memang mantap sekali sekarang kita coba di mode portrait nya dan ini dia rincihannya fish retourcing non aktif langsung saja kita coba oke kita seperti ini angle nya langsung saja kita shoot 1,2,3 kita shoot oke baik kita tunggu proses HDR nya hingga selesai oke kita tunggu oke proses selesai dan kurang lebih seperti ini hasilnya nah untuk warnanya ini benar-benar kalem ya cuy dan di bagian objek manusianya ini sedikit agak gelap karena kita shoot di tempat yang minim cahaya dan banyak pepohonan sehingga cahaya matahari nya sedikit terhambat atau tertutup dan untuk bokeh yang dihasilkan disini benar-benar rapi dan smooth ya cuy oke bisa kalian lihat disini untuk bokeh nya itu benar-benar keren sekali walaupun di belakang sana banyak atau ramai objek namun fokus atau bokeh nya masih bisa ngebaca dengan baik oke baiklah kurang lebih seperti ini hasil Convict Naturix by Techno Gadget Official di mode portrait oke baiklah cuy sekarang kita coba lagi masih di mode portrait namun di tempat yang berbeda ya cuy oke kita coba lagi seperti ini baik kita fokuskan langsung saja kita shoot oke baik kita tunggu proses HDR nya hingga selesai oke cuy proses selesai dan kurang lebih seperti ini hasilnya nah warna atau kontrasnya disini benar-benar kalem ya cuy tidak nendang seperti Convict Convict sebelumnya yang kontrasnya itu benar-benar cerah dan disini bokeh nya masih konsisten ya cuy benar-benar rapi dan smooth oke kurang lebih seperti ini hasilnya dan mari kita coba lagi di tempat yang sedikit agak panas oke baik langsung saja kita coba disini kita shoot 1,2,3 oke baik kita tunggu proses HDR nya hingga selesai oke cuy proses selesai dan kurang lebih seperti ini hasilnya nah untuk kualitas gambarnya disini benar-benar natural banget ya cuy dan kalem walaupun kita shoot di tempat yang panas seperti ini namun kontrasnya disini benar-benar stabil dan tidak over contrast sama sekali tidak seperti Convict Convict sebelumnya yang kontrasnya itu benar-benar cerah namun di Convict kali ini kita buat senatural mungkin namun tidak menghilangkan efek detail dan tajam dari Geekcam tersebut oke baiklah mungkin cukup sampai disini review Convict terbaru dari saya di Geekcam BSG81 untuk Convict Naturix support terus channel ini dengan subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya saya akhiri video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya Terima kasih.